Tuhan mengajarkan melalui Corona, karya Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Fatikan sepi, Yerusalem sepi, Tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti, Ka'bah ditutup, Sholat Jum'at dirumahkan, Umroh batal, Sholat Tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi, Corona datang, seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu sembuh, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan di majelis taklim, Bukan dalam misam minggu, bukan pula dalam sholat Jum'at, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheninganmu yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramean, Tuhan itu bukan melulu pada ritual, Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tidak boleh ada yang tersisa, kecuali Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar, tidak ada lagi sorak-sore memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali dia di dalam merlung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan dia di saat yang teduh di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya, kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Kolbun mu'min baitullah, hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada, biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Terima kasih telah menonton!